Biasanya ini memang kita lihat sebagian orang melakukan Pindah tempat setelah sholat fardu akan melakukan sholat sunnah Jadi ketika dia sholat setelah sholat isya Kemudian dia zikir ketika dia ingin melakukan sholat sunnah dia pindah Dan ini memang dianjurkan, disunnahkan Karena ada hadisnya riwayat muslim Kalau kalian sholat pada hari jumat Maka jangan kalian menyambung sholat yang wajib tersebut dengan sholat sunnah Sampai dia tersebut dipisahkan dengan berbicara atau dengan berpindah Dan para ulama menjelaskan yang paling afdal dan yang dilakukan Rasulullah itu dengan pindah Kalau Rasulullah itu pindahnya kemana? Ke rumahnya Karena beliau sholat sunnah di rumah Baik itu Qobliyah atau Pa'diyah Itu yang beliau lakukan Karena memang sudah sering kita sampaikan sholat sunnah yang paling abdul itu adalah di rumah Tapi kalau seandainya mungkin di rumah banyak anak-anak ganggu dan kita tidak bisa khusus itu boleh di masjid Tentunya boleh Abdallah di rumah Abdallah salat al-mar'ifi bayti ilal maktubah Sholat seorang tersebut yang paling abdul ada di rumahnya Kecuali sholat wajib Sholat pardu itu harus di masjid Kemudian dipisahkan dengan berpindah Jadi bergeser Para ulama menyebutkan Salah satu hikmahnya adalah dua Dua hikmahnya Yang pertama untuk Lilfasli bayin al-fardi wal-nafli Untuk memisahkan antara dua sholat yang wajib dengan sunnah Kalau seandainya dia tidak mau berpindah Rupanya dia sudah booking tempat ini dan nanti akan ada kajian Bagaimana caranya itu pakai kalam Dengan berbicara Berbicara dengan orang yang sampingnya Dengan bertegur sapa Assalamualaikum Itu karena Rasulullah melarang kami untuk Kata sahabat Untuk menyambung antara dua sholat Sampai dia tersebut dipisahkan dengan pindah atau Dengan berbicara Kemudian hikmah kedua adalah Untuk agar dia tersebut memperbanyak Tempat yang akan nanti menjadi saksi dihadapan Allah Atas keataatan yang dia lakukan Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Dalam surat zelzalah Yawma'idhin tuhaddithu akhbaruha Bumi ini nanti pada hari kiamat akan Tuhaddithu akhbaruha Akan menceritakan apa yang terjadi padanya Jadi para ulama menyebutkan salah satu hikmahnya adalah Agar dia memperbanyak tempat dia sujud Sehingga tempat-tempat ini Pada hari kiamat akan menjadi saksi dihadapan Allah Mereka akan bercerita Si Fulan Solat melakukan solat wajib Pada tempat ini Kemudian tempat yang lain mengatakan Si Fulan melakukan solat sunnah itu Dan itu memang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam